Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 48 Buka H.E.K.P. Diambang Kehwancuran Anak pasti akan melanjutkan tugas penuntutan balas ini nanti sebentar biarku turunkan ilmu ciptaanku Keru 2 menggunakan cundrik ini sumabing manggut 2 dengan girang Ibumu mendoakan supayakah sukses dalam tugasmu Ibu dikala tugas penuntutan balas ini sudah selesai semua, pasti anak akan selalu mendampingi kau orang tua Sampai setengah ucapannya segera ditelan kembali selarik arus dingin menjalar ke seluruh tubuhnya sehingga hatinya dingin membeku Teringat olehnya janjinya kepada racun diracun Namun agaknya ibunya tidak memperhatikan wajahnya yang berubah ini Katanya tertawa getir Mimik, nak, segala ucapan semacam itu terlalu pagi untuk dikatakan Kau adalah majikan dari perkampungan bumi Sedang ibumu adalah ahli waris dari aliran panggung berdarah ini Dan juga, ai, agaknya masih banyak kata dua yang hendak diucapkan Namun tidak kuasa dicurahkan keluar Lahirnya sumabing bersikap tenang dan wajar Tapi hakikatnya jantungnya tengah berdebar dan hatinya mengeluh Sungguh dia tidak berani membayangkan masa depan Sepasang ibu beranak yang masih ketinggalan hidup setelah mengalami berbagai kesengsaraan duniawi Masing dua menyimpan isi hati yang tak boleh diketahui orang luar Suasana gembira akan pertemuan yang meriangkan hati ini Tenggelam dalam titik kesedihan yang membekukan hati Tapi, masing dua berusaha untuk menahan ketenangan dalam lahir Kalau Sanho Ali selalu ingat dan menahan malu dan hinaan untuk hidup dan menuntut balas bagi kematian suaminya Adegan di mana dirinya ternoda seumpama seekor ular berbisa yang senantiasa menggerogoti hatinya Dalam diluar dugaan setelah bersua kembali dengan anaknya malah semangatnya melempem Dia merasa dengan tubuh yang sudah ternoda ini rasanya malu untuk bertemu dengan suaminya di alam bakar Lebih malu lagi bertemu dengan putranya, inilah cacat kesedihannya Meskipun sebagai majikan atau pimpinan dari panggung berdarah Namun kedudukan ini takkan dapat membuka belanggu yang menekan hatinya Demikian juga keadaan sumabing dalam rangsangan berbagai bayangan yang kontras Satu pihak dia harus menunjukkan wibawa sebagai seorang gagah yang menjunjung tinggi keadilan Dan dapat membedakan antara budi dan dendam Melaksanakan dan menepati janjinya terhadap racun diracun Di pihak lain dia juga harus berbakti kepada orang tua Sebagai anak yang kenal kebajikan Sebaliknya sebagai kaum persilatan dalam sesuatu keadaan Yang memaksa, dia rela dan lebih baik tidak berbakti daripada badan hancur dan nama berantakan di kalangan kangau Ganjalan hati inilah yang tidak kuasa diutarakan Betapa pedih dan susah hatinya kiranya tidak kalah dalamnya seperti keadaan ibundanya Tiga hari kemudian dengan berlinang air mata sumabing ambil berpisah dengan ibunya dan mulai lagi Kelana di kalangan kangau Nama dua para musuh dua besar yang tercatat dalam buku daftar itu sudah hapal di luar kepala Loh Cugi adalah nama yang tercatat nomor satu Rintangan terbesar yang menghalangi usahanya adalah barisan pohon bunga BWE yang mengelilingi markas besar BWE BWE itu, jikalau tidak dapat memecahkan barisan itu atau paham inti letak rahasia Barisan itu susah baginya untuk mencari musuh besarnya itu Benaknya tengah berpikir, siapakah kiranya dalam dunia ini yang paham dan pintar ilmu mengenai barisan yang aneh itu? Begitulah berpikir sambil berjalan, tiba dua dilihatnya di kejauhan sana terlihat sebuah bangunan benteng yang mengelilingi sebuah perkampungan Di atas benteng itu terpanjang tiga huruf besar warna emas yang berbunyi, buhekpo Buhekpo gumam sumabing, seketika timbul darah panas menjalar ke seluruh tubuhnya Buhekpo adalah tempat berdirinya aliran buhek bun Buhek siang lo dua tokoh kenamaan dari aliran ini sangat tenar dan disegani di kalangan kangau Bukankah buhek siang lo ini tercatat sebagai nomor enam dan tujuh dalam buku daftar ibunya Serta merta sumabing mengelus dua cundrik yang digembol di pinggangnya Ujung bibirnya mengulung senyum dingin Dengan langkah lebar dia mendatangi pintu gerbang benteng perkampungan itu Pintu besar yang terbuat dari besi baja ini tertutup rapat Setelah tiba di ambang pintu berserulah sumabing lantang Adakah orang di dalam beruntun dua kali dia mengembor Tanpa penyahutan Keruan sumabing merasa sangat heran Betapa besar dan kenamaan tempat dan aliran dari berdirinya golongan Buhekpo ini Mengapa seorang penjaga pintu saja tiada terlihat Ini benar dua suatu kejanggalan yang mengherankan Setelah menanti sekian lama tanpa adanya reaksi apa dua Akhirnya dia maju dan mengetuk pintu dengan kerasnya Tak kira begitu terdorong oleh ketukannya pintu besar itu terbuka sendirinya Ternyata pintu ini hanya ditutup begitu saja tanpa dikunci Waktu sumabing beranjak masuk dan di mana pandangannya menyapu tanpa terasa tercekat hatinya Di dalam pintu sebelah sana tampak dua orang seragam hitam rebah dalam genangan darah yang sudah hampir mempeku Agaknya kematian mereka ini terjadi belum lama berselang Kejadian ini sungguh aneh Siapakah yang berani main bunuh Buhekpo ini Alisnya berkerut semakin dalam Akhirnya dengan kesebatan luar biasa tubuhnya melesat masuk ke dalam pintu sana Siapa itu terdengar bentakan saling susul Tahu dua empat orang laki dua yang membekal pedang sudah berjajar menghadang di jalan masuk Mendengar tegoran ini sumabing menghentikan langkah begitu melihat keempat orang penghadangnya Semakin geram hatinya timbul sifat buas dalam benaknya Keempat orang ini mengenakan seragam yang di depan dadanya Tersulam bunga Buhe warna putih Ini merupakan pertanda siapakah mereka adanya Salah satu yang berdiri di tengah mengayu dua pedang dan membentak kasar Bocah keparat siapa kau sebutkan namamu tanpa menyahut sumabing maju dua tindak Rona wajahnya penuh diselubungi hawa membunuh yang tebal Tiba dua satu di antara keempat herang itu berseru gemetar Kau, kau ini sumabing? Mendengar nama sumabing, pucat ketakutanlah ketiga kawannya itu bagai melihat hantu di siang hari bolong Tanpa terasa mereka menyurut mundur Sebagai huma dari perkampungan bumi dalam dua gebrakan mengalahkan Hoi Kong Taisu yang dipandang sebagai padri teragung Bagi si Olim si berita ini sudah tersebar luas di kalangan Kang O Boleh dikata tua muda besar kecil semua sudah dengar dan tahu tentang peristiwa besar itu Apalagi empat kaum keroco BWE HWA HWE ini betapa mereka tidak ketakutan serasa arwah sudah meninggalkan badan Jadi sudah terang kalau pihak BWE HWA Hwe lah yang meluruk dan merupakan duri bencana bagi pihak Bu Hekpo Ini betul dua di luar perasangka sumabing Setelah saling berpandangan, mendadak keempat orang itu terus memutar tubuh dan lari terbirik dua bagai dikejar hantu Jangan bergerak suara bentakan ini seolah dua mempunyai wibawa besar seakan dua kaki mereka tumbuh akar sehingga terpaku di tempat masing dua Sumabing sudah mengayun tangan tinggal mengerahkan tenaga memukul mampus keempat laki dua di depannya ini Namun tiba dua tergeraklah hatinya, pikirnya lebih baik jangan membuat gaduh dan mengejutkan orang lain Dilihat dulu bagaimana keadaan di dalam perkampungan sana Karena pikirannya ini, tangan yang sudah terangkat itu ditarik kembali Begitu melejit tenteng sekali bagai burung wale tubuhnya terbang lewat di atas kepala keempat orang laki dua itu Dikala bayangan Sumabing menghilang di balik barisan para dua puluhan tombak di depan sana Baru terdengar suara belak, beluk keempat laki dua itu roboh terkapar dan melayang jiwanya tanpa mengeluarkan suara Lingkungan benteng perkampungan Bu Hekpo ini ternyata setian ruasnya Ratusan tombak kemudian baru terlihat bangunan rumah dua, sepanjang perjalanan mayat Bergelimpangan di mana dua, di antaranya ada anak murid dari perbentengan dan ada juga anak buah BWEHW AHWE Menyusuri sebuah jalanan batu hijau yang diapit pohon dua syong dan pelk Terbentanglah sebuah lapangan yang luas di sebelah depan sana Di pinggir lapangan sudah tertumpuk tujuh mayat, dan terlihat pula dua kelompok manusia tengah berhadapan Kelompok pertama dari pihak Bu Hekbun, jumlahnya tidak kurang empat lima puluhan orang Sedang kelompok kedua dari BWEHW AHWE, jumlahnya lebih kecil tidak lebih dari dua puluh orang Saat mana seorang tua berjubah merah bersulam sekuntum bunga BWE tengah berdebat seru menghadapi seorang lelaki pertengahan umur yang berpakaian perlente Dari kecil berpakaiannya itu dapatlah diketahui bahwa orang tua jubah merah itu adalah salah satu dari pelindung BWEHW AHWE Sedang lelaki dua perlente itu pasti pejabat Ciyang Bunjin yang sekarang dari Bu Hekbun yaitu Bu Hekciut Yolingwa adanya Terdengar orang tua jubah merah tengah tergelap dua, serta serunya, Ciyang Bunjin, ucapanku sudah habis Sebenarnya bagaimana pendapatmu wajah Bu Hekciut Yolingwa mengunjuk rasa gusar, semprotnya, sebagai pejabat Ciyang Bunjin, kepalaku boleh putus, darahku boleh mengalir, aku tak sudi menjadi pengkhianat dari perguruanku hektometer Ciyang Bunjin, berpikirlah secara jantan persoalan sudah terang dan tak perlu diperdebatkan lagi Jadi kau rela melihat Bu Hekbo terjadi banjir darah selamanya aku tidak takut diancam Aku menerima tugas kalau tujuan belum terlaksana Akan, akan apa Bu Hekbo harus dicuci bersih dengan darah kalian Ancaman serius ini membuat semua anak murid Bu Hekbo berubah air mukanya Malah yang berdarah panas sudah menggeram gusar dan hendak melabrak musuh dua tak diundang pembuat bencana ini Bu Hekciang Bunjin, Bu Hekciut Yolingwa sendiri juga sampai mundur selangkah Geramnya mengertak gigi, perbuatan kalian dari BWHWH ini akan menambah kebencian masyarakat Seumpama Tuhan juga tidak akan memberi ampun terhadap kedoliman kalian ini Hari saat dua runtuhnya BWHWH sudah diambang pintu Perguruan kita melah hancur lebur sebagai batu giyok yang suci murni Daripada pecah berantakan sebagai genteng yang tak berharga Orang tua jubah merah ganda mendengu sejek Jengeknya, Ciyang Bunjin, nasib BWHWH kelak Kau tak perlu banyak urus Sebaliknya saat dua runtuhnya perguruan kalian sudah tiba di depan mata Pada saat itulah sekonyong dua seorang laki Dua seragam hitam bergegas memasuki gelanggang Terus memberi lapor dengan muka ketakutan Lapor kepada HUHOAT Semua penjaga gelap yang kita tanam di empat penjuru mengalami bencana Apa tanya si orang tua jubah merah dengan kejut Semua penjaga gelap yang kita sebar di sepanjang jalanan telah musnah sama sekali Semua mati karena tertutup jalan darah kematian mereka oleh tutukan jari dengan tenaga lukeh yang hebat sekali Siapakah orang yang turun tangan belum diketahui jejaknya Semua hadirin tergetar dan terperanjat akan perubahan luar biasa yang terjadi mendadak ini Bagi pihak Buhekpo, mereka heran dan terkejut Bagi BWEHWAHWA selain kejut juga merasa gentar dan mulai dirundung ketakutan Siapa dan termasuk tokoh macam apakah orang yang turun tangan itu? Tidak kurang 40 orang anak buah BWEHWAW yang disebar secara gelap di empat penjuru Kini tanpa bersuara, semua sudah menggeletak menjadi mayat Ini benar dua sangat mengejutkan dan susah dapat dipercaya Metusi orang tua jubah merah menyorotkan sorot gusar dan buas Katanya dengan nada berat Si dan tan dua tongcu dengar perintah dua orang berseragam abu dua melesat keluar serunya berbareng Tecu disini silahkan kalian berdua pergi memeriksa terima perintah Sebab sekali mereka sudah berlari pergi meninggalkan gelanggang Chiang Bun Jin, ku beri peringatan yang terakhir Harap segera serahkan Hui Jui San, kipas Pualam Hijau Kalau tidak segera ku keluarkan perintah untuk menghancurkan seluruh buhek Po ini tidak bisa teriak buhek Ciu Tio Linwa dengan sengitnya Mendadak dua jeritan yang melolong tinggi Menusup pendengaran jauh dua terdengar dengan jelas sekali Kontan berubah air muka semua anak buah BWEHWAHWE Kenyataan ini sudah jelas bahwa Chi dan tan kedua tongcu itu Pasti sudah menemui ajalnya mengikuti para penjaga gelap yang disebar di mana dua itu Metusi orang tua jubah merah melotot besar bagai dua kelreng yang hampir mencotot keluar Otot dijidatnya juga Merongkol keluar Sesaat dia mati kutu tak tahu apa yang harus diperbuat selanjutnya Sementara itu pihak buhek Po termasuk buhek Ciu sendiri Mengunjuk rasa heran tak mengerti Entah siapakah yang telah membantu secara menggelap ini Terdengar kesiurangin yang keras dua bayangan orang bagai burung raksasa melayang jatuh ke tengah gelanggang Kontan berjing krak girang dan gegap gempitalah sorak-sorai pihak buhek Po Kedua bayangan itu kiranya adalah dua orang tua yang sudah beruban dan berjenggot panjang sebatas dada Seketika berseru giranglah buhek Ciu Tio Lingwa, sapanya sambil unjuk hormat Para susiok baik dua saja selama ini Ciyang Bunjin juga baik sahut kedua orang tua berbareng Lalu mereka berputar menghadap kelompok pihak BWEHW-AHWE Empat sorot metu yang berkilat dua menatap tajam ke arah lawan tanpa berkesip Si orang tua jubah merah acuh tak acuh membuka suara Kiranya buhek Ciu Yang Lo, buhek Ciu Yang Lo mendengus gusar Semprotnya dengan ada yang menyedot semangat Kampeng Cun, sungguh tak duga kau sekarang telah menjadi pelindung dari BWEHW-AHWE Pantas kau berani main lagak dan menyebar maut ke mana dua malah turun tangan keji terhadap anak murid kami Hehehe, orang si kam, kau hendak terbuat apa terhadap perguruan kami Sahut Kampeng Cun dengan kalem tanpa berubah air mukanya Terlebih dahulu perlu aku bertanya Para penjaga gelap sebanyak empat puluh orang dengan kedua tongcu kami Apakah kalian berdua yang membunuh mereka? Siang Lo sama dua melengat, sahut salah seorang Lo berdua baru saja tiba benar bukan kalian yang turun tangan Kampeng Cun menegasi Bukan, sebaliknya para murid dari buhek bun yang melayang jiwanya itu Hutang darah ini kau orang si kam, ingat catatlah dalam perhitungan dengan BWEHW-AHWE Orang si kam, kau sangka BWEHW-AHWE lantas bisa menutupi matahari dengan sebelah tangan Caiha tidak perlu banyak debat Lalu apa maksudmu aku menerima tugas untuk minta pinjam kipas pulalam hijau dari perguruan kalian Hahaha buhek siang Lo perdengarkan gelak tawa yang serak memekakan telinga Kampeng Cun huhoat jubah merah menggereng gusar Makinya, ada apa kalian tertawa setelah menghentikan tawanya, berubah gereng wajah siang Lo Bentaknya, kipas pulalam hijau adalah benda pusaka pelindung perguruan kita Kecuali perguruan kita sudah musnah dari muka bumi ini Kalau tidak, kalau tidak dipinjamkan kepada kita kipas pulalam hijau itu Demikian kampeng Cun menukas dan menyambung Bukan saja nama kalian harus tersapu dari dunia persilatan Malah buhek po ini juga harus menjadi tumpukan puing saking marah buhek siang Lo berjingkrak 2 Wajahnya berubah hijau dan seluruh tubuh gemetaran Malah seorang yang agak muda berdarah panas tanpa kuasa menahan gelora hatinya lagi terus merangsang maju sambil menyerang ke arah Si jubah merah kampeng Cun betapa hebat dan keji serangan ini benar dua hebat luar biasa Kampeng Cun menepuk kedua tangan terus mendorong maju menyongsong serangan lawan Begitu tangan kedua belah pihak saling bentur, terdengarlah suara plak, plak tiga kali Kontan salah satu siang Lo itu tergetar mundur dua tindak Ini menunjukkan bahwa wakang kampeng Cun masih berada di atas siang Lo Sebagai tokoh tertinggi dari perguruannya, ternyata siang Lo bukan menjadi tandingan seorang huhoat seperti kampeng Cun saja Maka dapatlah dibayangkan akibat dari pertempuran besar duaan yang akan datang ini Semua anak murid Bu Hek Bun termasuk siang Bun Jin sendiri berubah pucat dan kecut hatinya Dalam pada itu, kalau lahirnya saja kampeng Cun bersikap tenang dan acuh-ta'acuh Namun hatinya risau dan jantungnya berdebur keras Orang yang turun tangan secara gelap itu merupakan ancaman terbesar bagi kedudukannya Berpuluh jagoan kelas tinggi semua mampus tanpa karuan paran Malah sampai orang yang memberi abad dua juga tidak ada Maka dapatlah diukur betapa tinggi ilmu silat orang yang turun tangan itu Sungguh ngeri dan menakutkan Tak terpikirkan olehnya siapakah orangnya yang terang duaan main provokasi terhadap BWEHWA Sudah turun tangan secara keji pula? Setelah dipikir dua, ia berpaling dan perintahnya kepada seorang seragam Ban Hyang Chu Lepaskan tanda bantuan Berani malah segera hitam Orang yang diperintah menghiakan Selarik sinar merah melesat tinggi ke tengah angkasa Terus meledak keras dan berhamburanlah bunga dua api yang berbentuk seperti bunga BWE besar Bu Hek Chiu Tio Lingwa juga segera angkat sebelah tangan Berpuluhanat muridnya segera berpencar kedua samping siap siaga sambil menyoreng senjata Sekilas Bu Hek Siang Lo berpaling ke arah Chiang Bunjin mereka Lalu keduanya maju bersama menerjang ke arah musuh Pelindung jubah merah Kampeng Cun membentak keras memberi abad dua untuk mulai melabrak musuh Sedang dia sendiri mendahului memapak kedatangan Bu Hek Siang Lo Puluhan anak buahnya juga tidak mau ketinggalan terus merangsak maju dan menyerbu musuh mati dua an Dimana dua terdengar suara bentakan diiringi suara jerit kesakitan yang riu rendah Terjadilah pertempuran serabutan yang besar Jiwa manusia seumpama rumput di babat habis dua an Mayat mulai bergelimpangan Para jagoan BWE HWA HWE yang diikut seratakan dalam penyerbuan adalah para Hiang Chu ke atas Mereka adalah tokoh dua silap pilihan yang berkepandaian tinggi Setiap turun tangan tanpa sungkan dua lagi Maka dalam sekejap itu dapatlah dibedakan pihak mana lebih kuat dan asor Meskipun para murid Bu Hek Bun bertempur membekal rasa gusar yang ni luap dua serta bertempur dengan gigihnya Apa mau kepandaian sendiri lebih rendah dari musuh bagaimana besar tekat dan semangatnya pun toh satu persatu kena dirobohkan Terlebih lihai dan hebat adalah pertempuran antara kampeng Chun melawan Bu Hek Siang Lu Sedang seorang tua jubah merah sebagai pejabat pelindung lainnya melawan Tio Lingwa Hanya dalam beberapa gebrak saja Bu Hek Chu sudah terdesak hebat di bawah angin Setindak demi setindak terus mundur, setiap saat menghadapi bahaya Jerit menyayatkan hati terus saling susul terdengar menusuk telinga Gemboran pertempuran dan demting senjata beradu telah memenuhi seluruh perbentengan Bu Hek Po Tidak sampai setengah jam, pihak Bu Hek Boon sudah jatuh korban hampir separohnya Sungguh menggiriskan pembunuhan besar dua angini Sekonyong dua terdengar jeritan tertahan Tampak Chiang Bun Jin Bu Hek Chiw Tio Lingwa menyemprotkan darah segar Tubuhnya juga limbung hampir roboh Salah seorang dari Bu Hek Siang Lu bergegas meninggalkan kampeng Chun terus menubruk Tiba merintangi di depan Bu Hek Chiw Sembari menyambuti serangan pelindung jubah merah lainnya ini Tinggal Siang Lu yang seorang itu menghadapi kampeng Chun Hanya dalam tiga gebrak saja dirinya sudah terdesak pontang panting tanpa mampu balas menyerang lagi Sampai saat itu kenyataan membuktikan bahwa Bu Hek Bun Terang susah terhindar dari keruntuhan total Dalam saat dua yang menentukan itulah, terdengar sebuah hardikan keras yang lantang Sekonyong dua Semua berhenti suara ini tidak begitu besar tapi dapat menutupi semua keributan yang bergelombang rendah itu Sehingga semua orang yang tengah bertempur merasa tergetar hatinya Kuping juga serasa ditusuk jarum Tanpa terasa kedua belah pihak menghentikan pertempuran ini Sebuah bayangan seonteng kapuk melayang tiba memasuki gelanggang Pendatang ini adalah seorang pemuda yang cakap ganteng Seumpama Arjuna hidup kembali Tapi di antara kerut alisnya itu terkandung hawa membunuh yang tebal Wajah tua pelindung jubah merah itu seketika pucat pasi, gumamnya gemetar Siasin kedua sumabing kedatangan sumabing ini seumpama malaikat lemaut bagi pihak BWEHWAHWE Keruan Ciut dan gentarnya lima reka Sebaliknya pihak Bu Hekpo merasa takjub, heran dan kejut sampai terlongong Meskipun diberi julukan sebagai siasin kedua Tapi ketenaran dan kepandaian sumabing sekarang Rasanya lebih tinggi dan lebih agung dari gurunya yang sudah wafat yaitu Lam Siakaha Ojiang Kehadiran sumabing di luar sangka ini benar dua mengejutkan dan di luar dugaan kedua belah pihak Tanpa diterangkan lagi sudah jelas Bahwa para penjaga gelap yang ditanam di mana dua oleh BWEHWAHWE itu pastilah telah dibabat habis oleh sumabing Memang hanya sumabing saja yang mampu melakukan pekerjaan besar yang berat itu Serta merta para anak buah BWEHWAHWE menggermet dan saling bepet Wajah sumabing membeku bagai es kedua matanya mencorong berkilat bagai bintang kejora di malam hari Menyinarkan cahaya dingin yang menyilaukan mata Setelah menyapu pandang ke arah Bu Hek Siang Lo Terus berpaling menghadapi semua jagoan BWEHWAHWE Kampeng Cun Si Pelindung Jubah Merah sebagai pemimpin dalam penyerbuan ini Tak dapat tidak dia harus menghadapi kenyataan yang serius ini Terpaksa mengeraskan kepala dia tampil ke depan Apakah Tuan ini siasin kedua sumabing menggereng dingin sebagai jawaban Apa maksud Tuan datang kemari membunuh orang dua patah kata yang gampang diucapkan ini keluar dari mulut sumabing Betapa besar wibawanya seumpama lonceng kematian bagi anak buah BWEHWAHWE Bayangan kematian melingkupi sanubari setiap hadirin Pelindung Jubah Merah Kampeng Cun menyedot hawa dingin dan mundur dua langkah Sudah tahu namun dia Sengaja bertanya Jadi kedatangan Tuan khusus hendak membunuh tidak salah siapa yang hendak kau bunuh semua orang yang mengenakan pertanda dari BHEHWAHWE Keruan terasa terbang arwah semua anak buah BWEHWAHWE Semua gemetar ketakutan Pelindung Jubah Merah Kampeng Cun celingukan kian kemari Pandangannya menyapu keempat penjuru Besar harapannya bala bantuan segera tiba Namun dia putus asa karena yang sangat diharapkan itu tidak kunjung datang juga Akhirnya dipandangnya sumabing Nadanya mulai lembek Lohu beramai toh tiada permusuhan dengan Tuan bukan memang tidak Sayang kalian mau menjadi anak buah BWEHWAHWE Tapi Tuan tidak bisa turun tangan keji terhadap setiap orang Sikap sumabing tetap angkuh dan dingin Jengetnya justru aku harus bunuh kalian semua Seluruh penghuni BWEHWAHWE termasuk ayam dan anjing tidak akan ketinggalan hidup Hawa pembunuhan semakin tebal Suasana ini laksana sesaat sebelum datangnya hari kiamat Membuat semua orang susah bernapas dan gemetar jedat pelindung jubah merah Kam pengcun berkeringat dingin Suaranya sembar Sumabing Lalu tindakan apa yang hendak kau perbuat sumabing maju beberapa langkah Sikapnya tetap dingin Tak usah banyak mulut Kamu sekalian hendak bunuh diri atau Maju dibarengi dengan bentakan abad dua ini Kam pengcun mendahului menerjang maju Sekali ayun kepelan langsung ia mengepluk ke batok kepala sumabing Disusul para anak buahnya juga beramai Dua menubruk maju merangsak dengan sengitnya Bayangan pukulan berlapis dua bagai bayangan gunung Angin berkesur kencang seperti angin lesus seumpama taufan yang menyerang mendadak di gulun pasir Sambil mengertak gigi dan menggerung keras Jurus bicu hangbong dilancarkan Suara lolong dan pekek kesakitan memecah udara Dimana gelombang badai menerpa dan mengembang Tampak puluhan bayangan manusia melayang keempat penjuru sejauh puluhan tombak Sebagian yang lain juga terguling dua porak-poranda sampai tiga tombak jauhnya Hanya sekali gebrak saja Dua puluhan tokoh dua silat lihai itu sudah bergelimpangan di atas tanah tanpa bergerak Kalau tidak melayang jiwanya juga pasti terluka berat Kepandayan semacam ini betul dua belum pernah terlihat dan sungguh menakjubkan Semua kerabat buhek po termasuk buhek siang lo semua terlongoh heran dan melelet lidah Agaknya kepandayan pelindung jubah merah kampeng cun dan seorang kawannya berkepandayan lain dari yang lain Mereka terluka paling ringan dan masih dapat bergerak lincah Tanpa mengeluarkan suara lagi mereka berdua sama dua melejit keluar gelanggang hendak lari Lari kemana kamu sumabing menghardi keras sambil berkelebat mengejar Bagai bayangan yang mengikuti bentuk tubuhnya melesat pesat sekali Jurus di Cuhangbong lagi dua dilancarkan dari tengah udara menungkrut ke arah kedua pelindung jubah merah itu Dua gulung bayangan merah terpental tinggi ke tengah udara sambil perdengarkan jeritan yang menusuk hati Sedemikian hebat pukulan sumabing ini sehingga tubuh mereka melayang jauh masuk ke dalam hutan di luar gelanggang sana Di tengah udara sumabing jumpalitan dan menginjak tanah di tempatnya semula Dengan pandangan tajam dipandangnya para anak buah BWEHWA yang terluka dan masih ketinggalan hidup Mayat dan darah bercecer menyadarkan sanubarinya yang baik dan bijaksana Nafsu dan rasa kebenciannya berangsur dua lenyap Akhirnya tangannya diulapkan serta berseru, menggelinding pergi Tapi jangan sekali dua kembali ke BWEHWA Kalau tidak nasib yang sama akan menimpa kalian lagi pada suatu hari Kelab para jagoan BWEHWA yang masih ketinggalan hidup bagai lolos dari pintu lemaut Tanpa diperintah lagi segera mereka angkat kaki dan serabutan lari terbirip dua Sekian lama sumabing memandangi mayat dua yang bergelimpangan hasil karyanya itu Lalu perlahan dua membalik tubuh Sekonyong dua terdengar kesiur angin yang membawa suara lambayan baju Tiga bayangan orang senteng burung kepinis melayang tiba memasuki gelanggang Cuon kejam benar perbuatanmu Keterlaluan memandang rendah pihak BWEHWA kita Kau sumabing membalik tubuh lagi Di hadapannya kini berdiri tiga orang pemuda seragam putih yang bersulam kembang BWE besar Mereka memandang gusar ke arah dirinya Timbul pulau hawa amarah sumabing yang sudah hampir padam tadi Alisnya dikerutkan dalam Jengetnya Kalian memburu tiba untuk mengantar kematian Salah satu pemuda serba putih itu mencibir bibir dan melotot gusar Sanggahnya, kita datang untuk mengantar keberangkatanmu mengandal berharga Kalian Tiga Kurcaci Ini Rasanya Kurang Gesit sekali ketiga pemuda itu menggeser kedudukan menjadi formasi segitiga mengelilingi sumabing Dilihat dari gerak tubuh mereka Agaknya lekang mereka masih berada di atas para pelindung jubah merah tadi Tidak heran mereka berani tak kabur membuka mulut besar Setelah saling berpandangan sebentar tanpa membuka suara lagi serentak mereka mengangkat tangan bersiap hendak menyerang Amarah sumabing semakin terangsang wajahnya semakin membesi dirundung nafsu kekejian Dia tahu dari gaya ketiga pemuda ini bahwa mereka tengah menghimpun kekuatan hendak melancarkan ilmu Kiyu Yang Sinkang Kiyu Yang Sinkang merupakan pelajaran tunggal dari Lem Siakaha Ojiang Tapi sekarang terunjuk pada ketiga pemuda ini Betapa tidak membuat hatinya terbakar dan mendidih darahnya Desisnya sinis, rupanya kalian bertiga menjadi murid loh Cugi berubah wajah ketiga pemuda itu Kalau benar kau mau apa sanggah salah satu di antaranya Sumabing merogoh ke dalam baju lalu pelan dua diacungkan ke atas Tampak sebilah cundrik yang berkilauan sudah digenggam di tangannya Cundrik penembus dada terdengar ketiga pemuda dan para kerabat dari Bu Hek Bun berseru kejut Sungguh tak terduga bahwa si Asin kedua sumabing ternyata menyandang cundrik penembus dada yang sangat Ditakuti oleh kalangan hitam dan putih Apakah mungkin rasul penembus dada yang selama ini muncul dan malang melintang menyebar maut itu adalah duplikatnya sumabing? Ketiga pemuda itu sering tak menggertak keras masing dua luncurkan sebuah pukulannya Ternyata angin pukulan mereka mengandung sinar merah yang berkelebat bagai kilat Ini menandakan bahwa latihan Qiyang Sinkang ketiga pemuda ini sudah mencapai suatu taraf yang dapat dibanggakan Serta merta karena pikiran siaganya bekerja, ilmu Giyok Si Sinkang sudah terkerahkan melindungi seluruh tubuh sumabing Maka terdengarlah suara belang, belum tiga kali sedemikian keras suara dentuman pukulan ini sehingga mengetarkan seluruh gelanggang Sumabing hanya menggeliat tubuh, sebaliknya ketiga pemuda itu masing dua mundur selangkah lebar Kontan pucat pasi ketiga pemuda itu, kegarangannya tadi seketika lenyap dan kuncuplah nyalinya Mimik wajah mereka dari beringas marah berganti menjadi tegang ketakutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!